Pemirsa sebanyak 11,70 kg barang bukti narkoba jenis sabu dimusnahkan oleh Ditres Narkoba Polga Jambi. Barang bukti yang dibustakan ini merupakan hasil pengungkapan 3 bulan terakhir dan mengamankan 4 orang tersangka. Ditres Narkoba Polga Jambi dimusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 11,70 kg. Barang bukti sabu yang dibustakan ini merupakan jaringan dari antar provinsi. Semua barang bukti narkoba sabu ini dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam ember dan dicampur dengan deterjen cair lalu diaduk agar semua barang haram tersebut larut. Setelah sabu itu dilarutkan kemudian dibuang ke dalam selokan. Kabak Binops Ditres Narkoba Polga Jambi AKBP Nukman Sayah mengatakan semua barang bukti yang dimusnahkan ini terdiri dari 4 laporan. Pertama tersangka HR dengan barang bukti sabu seberat 722,167 gram diamankan di Kecamatan Menelung. Kedua tersangka RZ dan IS barang bukti sabu 7 kg sabu diamankan di Kecamatan Sekernan, Muarujambi. Selanjutnya tersangka BB dengan barang bukti sabu 2 kg lebih. Dan terakhir barang bukti temuan sabu ditelanai pura seberat 722,167 gram. AKBP Nukman Sayah menjelaskan semua barang bukti ini didapatkan tersangka dari provinsi yang berbeda, yaitu dari Aceh, Medan, dan Merlu. Jepinya lain-lain, kalau yang 7 kg, yang mana yang 7 kg, di mana? Aceh, Kakak. Nah, ini yang 7 kg, tangan oleh Sopi 2, dari Aceh. Yang berapa lagi tadi? Yang 3 kg, dari mana kamu? Medan. Pengungkapan dan pemusnahan barang haram ini merupakan hasil pengungkapan 3 bulan terakhir, terhitung sejak bulan Agustus, September, dan Oktober 2023. Selain barang bukti, polisi juga berhasil mengamankan 4 orang tersangka, yakni HR, RZ, IS, dan BB.